Nah ini probiotik terakhir teman-teman Karena tinggal dikit Jadi ini nanti sore Ini full satu minggu kita pakai probiotik Telurnya sudah lumayan banyak Ini dari hari Sabtu sore Tidak diambil Sabtu pagi diambil Minggu tidak Jadi makan yang mix itu Beratnya kan kurang kan Karena ada banyak bekak Jadi modelnya seperti ini Sering kita harus beginikan Karena Beratnya kan berbeda Bekatel saja 30 kilo itu 30 kilo itu Pakai ember ini 4 ember Di tempat kami Lalu untuk pakan 50 kilo Pakai murni itu Itu cukup Dengan 5 ember 5-6 ember Jadi memang beratnya Bekatel ini Ringan Makanya Kalau kita pakai Model Kadang kayak gini Kita gindikan dulu Turunkan Baru kita kasih Pakan lagi Nah ini Nah ini suhunya Di sini Sekitar 23 derajat Ya Ini Karena Lamp Apa Kepasnya hidupnya Terus semarin lupa dimatikan Terusnya pakai timmer ya Timmernya belum sampai Nah beginikan Nanti telur kita unduh Nah enaknya Kita pakai Apa namanya Model Tutup ini Tidak dimakan tikus Terutama ya Dan kita bebas Untuk Dua hari Kayak Tiga hari Atau sampai penuh Itu Aman untuk Menyimpan telur Jadi Kalau teman-teman Yang misalkan sibuk banget Bisa ditinggal Ini pakan Ini pun Pakan dari Kemarin pagi Kemarin pagi kita Penuhin Karena minggu Biasanya kita kan Sering keluar ya Keluar kota Jalan-jalan gitu Nah ini pakan murni Ini Kita salah beli kemarin Harusnya kan beli DOC untuk ayam ya Pakai 521K Atau 521 Nah ini Kemarin tuh Saya gak Lihat Karena saya juga Enggak apa namanya Gak ikut Ditanya apakah 521KE Adanya Saya bilang oke Ternyata 521KE Itu ayam Keluar Untuk ayam Usia 21 Ke atas Jadi proteinnya rendah Tapi Gak apa-apa Ya mungkin Karena ini Nanti Bisa aja Telur-telurnya Agak Telat Bertelur ya Karena pakanya Proteinnya rendah Tapi gak apa-apa Kita beli cuman Sat-sat aja kok Ya nanti kita Kembalikan yang Protein tinggi Aduh Oh iya teman-teman Kadang mungkin Ada yang pakanya Masih banyak Masih kurang Itu banyak faktor Faktor minum ya Itu dipengaruhi Misalkan minumnya macet Ini pakanya Masih-masih banyak Lalu cahaya Cahaya ketika malam Kok masih Kok Tergelap sendiri Itu juga akan Pakan juga akan Masih banyak Karena mereka Makanya Tidak Kelihatan Cahaya itu Pengaruh juga ya Cahaya Minum Yang kemarin Kita sempat Ulas WD lepas Oh ini habis Ditis Ini radio Mengenai peternak ayam Menarik juga Pakan itu Segini Itu sekali makan Sekali makan Satu Untuk Tandang Mini Sampai 1.500 Tandangnya Oke kita kasih Makan dulu Radio ini Menggantikan kita Teman-teman Jadi selain Burung ini Dikasih makan Minum Dan lain Kalau saya Suara ini penting Karena supaya mereka Terbiasa dengan Suara-suara manusia Sehingga Ketika ada Sesuatu Suara apa Mereka gak kaget lagi Dan ketika Saya dengerin radio tadi Membahas masalah Peteranakan Ternyata Peteranakan Mandiri itu Sedikit di Ini kan ya Sedikit di Yes Pokoknya gitulah Sehingga Banyak yang rugi Teman-teman Karena dipaksa Untuk mitra Dengan perusahaan-perusahaan besar Makanan Dan lain-lain itu Sehingga Banyak Peteranak yang rugi Miliaran Kalau di Solo kan banyak Yang gede-gede Ya kelebihan Modal banyak Untung banyak Ruginya juga banyak Makanya teman-teman Kalau diawali Dengan hobi Nggak ada masalah Karena sudah seneng Duluan ya Tapi moga-moga Bulan-bulan ini Jadi bulan yang baik Bagi peternak Nah Tadi yang saya tanya Saya ulas tadi Bahwa Tempat Bapak Namai Telur ini Sangat Sangat Efektif Dan sangat Bagus Dan saya wajibkan Bagi teman-teman yang Punya kandang puyuh Yang di luar ya Outdoor Atau di Kalau ini kan di luar Misalnya di perumahan Tapi di Pekarangan lah Ini kan banyak Tikus-tikus yang Beramburan Kalau enggak Bisa jadi masalah Nah Kayak ini kan aman Ini dari Sabtu sore Sekitar dua harian ya Jadi aman Nggak ada yang terbuang Nggak ada yang jatuh Jadi Ngitungnya kita pas Produktivitas sama Kalau kita Nggak ditutup Kadang produktivitasnya Telur berapa Kita hitung berapa Ternyata ada Gangguan lain di jalan Yaitu amatikus gitu Kita ngundur telur Tuan-tuan Saya nggak tahu Ini berapa telurnya Ini pertama kali Apa namanya Kita Biarin sampai Dua harian ini Biasanya Tiap hari kita Ambil Dan telurnya Insya Allah Sudah bagus Semua layak Untuk dijual Semua Nggak ada yang kecil Ini Oke Kita ngundur dulu Teman-teman Bagi kawan-kawan Yang melihat channel ini Silahkan subscribe Jangan lupa Follow kita di Instagram Puyo Ndris Kerdok Di radio dengar bahwa Kerugian peternak mandiri itu Hampir 3 triliun 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 Koma sekian lah Itu karena Masalah DOC ya DOC Sorry DOC DOC ayam itu Susah didapatkan Karena dominan mereka ya Perusahaan-perusahaan besar Ya untuk Untuk apa namanya Untuk Patarnya sendiri ya Nah dari itu teman-teman Coba untuk berpikir Kalau Puyo ini kan masih banyak kan Jadilah peternak mandiri Mandiri tidak hanya Tidak terkait dengan PT Tapi juga Mandiri dalam Pembibitan Dan pembuatan makan Kalau misalnya pembuatan makan Belum bisa ya mix Kayak kemarin yang sudah kita share Gitu aja Selamat pagi teman-teman Semangat pagi Bagi peternak-peternak Puyo Salam sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh